Ahh!! Kepetah lu!! KepetahH!! Kepetah�� salvar!! Kepetah��w Bagaimana haliusi?? Oh g tipahari!! aaah Nomor2 Terima kasih telah menonton Kita coba melusuri ya Sejak-sejak peradaban kita Termasuk legenda, cerita mistis Dan pengalaman-pengalaman yang bersepat gaib Di tengah-tengah masyarakat kita Dan kita berada di lereng Gunung Anjas Moro Gunung Anjas Moro sendiri merupakan Sebuah satu klaster ya Dengan Gunung Arjuno, Gunung Melirang Dan Gunung Penanggungan Jadi Gunung Arjuno, Gunung Melirang Gunung Anjas Moro dan Penanggungan ini Ini memainkan peranan penting Karena terletak tepat di selatan Dari ibu kota Kerajaan Majapahit Yang ada di Tromulan Sehingga selain kemudian berhubungan Dengan sejarah Kerajaan Majapahit Juga banyak cerita-cerita legenda Seperti cerita Arya Kamandanu Dan Maisin Nyai Pari Cara Termasuk kemudian cerita Angling Dharma Yaitu perkawinan antara Ular naga gini dengan ular tampar Yang merupakan sebuah sindiran terkait Percampuran kasta pada masa Majapahit Nah ini kemudian banyak sekali tanaman-tanaman pisang Surga pisang disini ya Termasuk kopi Kopi disini daunnya lebar-lebar Ini kemungkinan ini daun yang lebar ini Kopi Robusta Kopi Robusta Coba kita cari seperti apa Bentuk kopi Robusta itu ya Dan kita cicipi Sampai besar gini kan Nah ini daunnya lebar-lebar Kok saking suburnya gitu Karena jenis Oh jenisnya Jenisnya kopi ini daunnya yang lebar Ini Robusta Yang daunnya kecil itu Arabica Namun Sebagian besar para petani Yang mengharap lahan-lahan Di lereng gunung Ancas Moro ini Konon katanya pernah mendapati Ular raksasa Ular yang sangat besar sekali Berliuk-liuk melekok-lekok itu Nah disini kemudian para petani Salah satunya ketakutan Sampai lari ke kampung Ya di lokasi ini Dan kita sangat penasaran Apakah itu ular legenda Atau ular nyata Seperti ular piton Titanoboa ya Atau semacam anak konda Yang ada di Brazil itu ya Karena memang di lereng gunung Ancas Moro Yang sangat-sangat sepi sunyi Hampir-hampir banyak yang Tidak terjamah oleh manusia ini Menjadi memang Semacam istana ular Kita coba nyari batu-batu ya Nah disini kemudian Ada semacam pungpak batu Atau jejak-jejak vulga Jejak-jejak ini Batu dakon ya Karena ini ada cekung-cekungan Kemungkinan batu dakon Atau batu dakon seperti ini Itu memang memiliki fungsi matis Dan sakral ya Sebagai persajian Karena persajian ini bagian dari Peradaban masyarakat lereng gunung Baik itu masa prasejarah Karena gunung itu dianggap suci Tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur Tempat bersemayamnya para dewa Pada masa lalu Selain itu juga memang Cerita yang cukup Wah Bukan bisa prasejarah jempol teman-teman Di lereng ini kita menemukan semacam keramik Namun ini keramik Asia Tenggara Kemungkinan ini diimpor ya Dari Vietnam atau dari Thailand Jadi belum memiliki gelasur Gelasur atau yang halus ya Yang biasanya berwarna biru atau anu Tapi ini keramik ya Keramik Asia Tenggara Luar biasa sekali Artinya memang di lereng gunung ini Penuh dengan peradaban Baik sisa-sisa perkampungan kuno Jejak-jejak kerajaan Masa lalu ya Artinya memang Kita dan tanah ini Banyak sekali mengaduk Harta karun yang terpengar Akhir-akhir ini pun Area ini Lereng gunung aja semora Itu juga berdatangan Banyak sekali teman-teman Dari Metal Detektor Banyak kalian-galian liar Dan sangat disayangkan sekali Itu banyak menemukan Kapak corong Koin kepeng Belum buruk Banyak itu Kemudian Beberapa alat Dari perunggu Itu yang menandakan Memang itu ada Artefak-artefak penting Yang memang Kalau ini dibiarkan Ini bisa habis Artefak-artefaknya Sangat berguna Ini sekitar Berang-berang Bukanya pak Abis Buka anak Salah satu petani Pegarap dari lereng-lereng gunung ini Kita tanyakan Legenda tentang Ular tersebut Apakah itu Sangat berhubungan Dengan cerita legenda Ular Antabuga Prabu Angling Dharma Dalam sejarah kita Atau Ular Naga Gini Naga Raja Atau ular Basuki Yang melilit Gunung Mandara Atau ular Atau ular Atau ular Ternyata Ternyata Sel-sel-sel-sa Ex-sel-sa Ex-sel-sa Namanya cantik Namanya cantik Ternyata di lereng gunung Ini tepatnya Di lereng gunung apa ini pak Gunung ada sengorong Di gunung ada sengorong Ini kayak Batu anu pak Peradaban pun Pak Permisi pak Saya tak Mendekat dengan Dengan pak Saya tak Ngelerek Ngelerek Dengan pak siapa ini pak Pak Darman Oh pak Darman Jadi teman-teman Kita bertemu dengan pak Darman Salah satu warga Yang mengharap lahan ini Berapa luas Berapa hektare pak Pak Darman Yang mengharap area ini pak Kita ada dua hektare Dua hektare Ditanami apa saja Selain kopi pak Ada kopi Ada abu Banyak Tukmangsari lah Ada jagung Kalau tanahnya ini bersih Ada cekung-cekungan Itu ditanami apa Jagung Oh jagung Jagung manis Jagung bening Jagung bening Jagung bening Manis apa Bukan Bukan Ya Itu bening Oh untuk bening Bersama-sama perusahaan Bibit 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 Bersama-sama perusahaan Besar untuk bibit pak Bibit Saya lihat itu banyak Alpukat pak Alpukat jenis apa saja Ini pak yang ditanam Lokalan lah Lokalan pak Lokalan Rasanya manis itu pak Yang mentega itu pak Ah ini pak Yang di atas pehan itu Durian Apa pak Oh iya kaget aku pak Durian Oh iya durian pak Lu 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 Oh Masih muda Oh masih pentil Masih pentil Ini sampai bisa di konsumsi Berapa bulan lagi nih pak Ya mungkin satu bulan lagi lah Satu bulan sudah tua ya Cepat ya Luar bisa Oh iya pak Ini ada cerita yang Lagi viral Belerang Haja Semuruh Ini akhir-akhir ini Itu identik dengan penampakan Bular besar Apakah pernah Pak Darman itu Melihat Bular besar Pernah, ini tempat yang dihantungin, tempat biasanya ada guanya ya, ngerusang-ngerusang, oh ada lubang lorok ya, tapi gak berani, ada berani yang disitu, warga gak ada yang berani kesitu Pak, mungkin Pak Darman bisa menunjukkan ke lokasinya apa, itu, malah itu ada perusungan nih, loh ada perusungan ke loraksasa teman-teman, wah bahaya nek, bahaya nek, hati-hati, bawa depuk sama kita, nah tapi gak salah ini, tukat ya, Tukatnya, 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 yonger, yonger, anuhnya apa namanya, hibikwi, hibikwi, nah ayo ini nah, coba ini, tukat, coba ini Pak, kita menemukan tukat sakit, tukat kiri, habir sekali, aduh, ini bisa, okululah laaksasa, saya gak berani dekat loh, mana pak, mana pak, lo, 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 Betul kumohonnya! Kumohonnya! Kumohonnya Pak! Loh, probably masih ada ada di situ, ular-nya masih disitu Pak! Loh! Perlu kumohonnya! Saya... Lebih besar dari paha manusia Pak! Yang besar... Sebesar... Anu anupohnya memohonkala Pak! Iya! Gak mau apa-apa, saya coba mendekati. Menekati... Menekati... Eh, perutipan. Agar perutipan perutai ya? Pak, perutipan! Hati-hati Pak ya! Memangnya kan di situ Pak ya? Dengan kenyataan. teman-teman ini ada sisi utara saksa atau pelungsungannya ulog gawet deh ini teman-teman ini nyata-nyata sebuah fakta sendorita di perkumpulan ini yang tempat masyarakat menananginya atau pelungsungan ulog gawet atau kulit ular raksasa berapa meter itu Kang? gak tahu ini masih ke sana jadi ini sebagian besar saja lihatannya bagian ekornya karena ini meruncing di bawah ya teman-teman biar tahu ya ya teman-teman biar tahu ya ini kulit ular raksasa teman-teman jadi ini bagian ekornya saja lebih dari sejengkal itu lebih dari sejengkal masih kelihatan ya itu masih kelihatan dan sangat luar biasa sekali ini kelihatannya Pak Darman ini ular jenis apa Pak kalau mungkin kalau mungkin disini ya kalau orang sini mengatakan atau sawo kembang atau facebook ajang gitu loh kalau mungkin kalau di bahasa itu ya pinton oh ya jadi masyarakat lokal mengatakan ular piton itu dengan istilah ular puspo kembang sawo kembang sawo kembang atau puspo kajang atau puspo kajang ini sebenarnya ular piton raksasa yang besar cuman masyarakat lokal daerah sini mengatakan nah itu puspo kajang atau sawo kembang yang luar biasa sekali ya Pak Darman apakah pernah kemudian memakan ternak warga itu seperti itu pernah 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 makan apa Pak itu Pak kambing satu ekor kambing terlan mentah-mentah serem banget ya itu kemudian ketika nelang kambing itu kan perutnya biasanya buncit apakah masih tergeletak di tempat lokasi nelang kambing atau sudah lari ke dalam hutan Pak ilmu ya ke dalam hutan kalau habis nelang itu biasanya kayak gini memang bertapa gitu ya melungker 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 berhari-hari berhari-hari sebenarnya ular kalau habis makan kambing itu itu biasanya sampai kenyang sampai lapar lagi itu membutuhkan waktu berapa bulan atau berapa minggu ini kurang tahu-kurang tahu tergantung ularnya ya ya paling satu bulan satu bulan langsung langsung lapar lagi luar biasa jadi ular seperti itu ya teman-teman jadi satu kali nelang kambing atau seekor sapi mungkin di dekat sini dekat kampungan kembali lagi ke hutan itu bisa bertahan tidak makan lagi itu sekitar rata-rata 40 hari atau sampai satu bulan lah menurut cerita tutur masyarakat yang bergembang dan memang kebanyakan di area ini itu ular-ular piton Pak ya ya ular piton lagi kalau memang di alam hutan ini apakah masih banyak ewan-ewan biar Pak masih apa saja Pak ewan biar itu harus diperhatikan bagi yang ular-ular ya ular itu harus memperhatikan bagi yang ular-ular ya ikan ya jangan sampai salah makan kalau makan landak musnah ini kan katanya itu ular itu Kang ada yang bilang ular siluman kalau melihat ini berarti ular nyata ini kalau kalau ini ular nyata tapi yang jelas yang memang ada seperti kayak siluman gitu ya itu jarang jarang yang kelihatannya ini yang nyata ini nyata karena real real bisa empirik dan rasional bisa dipegang itu bukan hanya dongeng berarti kan ya ini nyata kalau ular yang kayak siluman ya mungkin nggak mungkin ada musuhnya iya ini ada jejak jejak kehidupannya dan sangat jari sekali loh di hutan seperti ini masih ada ular jadi kalau punya anak kecil jangan sampai kemudian dibiarkan main ke hutan ini Pak Darman tadi kok kendel sendirian ini nih Pak ini baru mau maghribin Pak memberanikan diri sebenarnya karena memang niatnya isi kalau teman-teman kalau jangan kewitan sendirian teman-teman ya kita juga kerasa kalau teman-teman kewitan sendirian takutnya telan ular mentah-mentah sebesar orang ini kan perutnya sebesar orang ini ini kelihatannya masih kelihatan nampak berarti baru baru kalau udah lama itu lu sudah usang rusak seperti ini tuh biasanya itu berapa hari Mbak Darman ukurnya sampai satu minggu sampai puluh bisa pusat gitu ya satu minggu sudah hilang terus satu minggu sudah wah ini berarti kita tadi akhir anu ya dapat momen-momen langkah ini sekitar ini berarti 3-4 hari mungkin belum belum ini baru baru-baru baru-baru kaji anget kan biasanya cerita tuturnya berlaku di masyarakat kalau ular melungsungi atau ular lagi lepas kulit itu katanya galak atau diem saja diem kalau kalau baru melungsungi itu diem habis kalau apa kulitnya udah pulih biasanya galak cari mangsa cari mangsa dan lapar Iya jadi teman-teman kalau ada ular melungsungi ini biasanya memang di dekat sini itu masih akan-akan merasakan sakit ini masih belum sempurna atau kulit yang baru ini masih apa masanya masih mudah gitu ya menunggu sampai kemudian mengeras atau lebih apa memungkinkan ular ini untuk melakukan perpukulan-perpukulan lagi sebenarnya di larang gunung aja semua itu juga dikenal dengan banyaknya bintang banteng 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 apakah sampai saat ini itu masih ada menurut pengalaman banteng kalau menurut saya kalau menurut saya kalau menjaga 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 itu ada lori-lori dan totol-tol-tol masih ada macan kombang-kombang macan tutul dan macan jawa-haribu masih ada di larang gunung aja semoro ini jadi semua memang apa kita berstarikan tapi angker ini selain angker memang ini adalah makhluk asli bukan bongeng atau menjaga nyata teman-teman nyata kalau di larang gunung aja semoro ini ada semacam hewan-hewan liar yang masih puas dan memang cerita tadi jaman Majapahit terkenal juga di selatan dari ibu kota kerajaan Majapahit di turah bulan ini di larang aja semoro ini memang terkenal dengan harimaunya waktu itu dikenal dengan among iya among jadi masyarakat lokal atau orang Majapahit mengatakan among pamong pamong dia dan terima kasih Terima kasih telah menonton